Terima kasih rekan-rekan media, jadi ini upaya pencegahan yang kita lakukan sebenarnya sudah 3 atau 4 tahun lalu menindaklanjuti kalau teman-teman ingat kasus suap di KONI gitu ya. Jadi itu kewajiban dari kedeputian saya untuk datang memberi pendampingan dan memperbaiki sistem. Oleh karena itu waktu itu kita sampaikan bahwa Kemenpora ini dominan anggarannya adalah pemberian hibah ke cabang olahraga maupun ke KONI dan yang organisasi pemuda. Oleh karena itu rekomendasi kita waktu itu cuma satu. Kita buat aplikasi di mana masyarakat bisa lihat gitu ya proposalnya dari mana saja, berapa jumlahnya, kriterianya apa saja yang diperbolehkan dalam proposal yang disetujui berapa dan pertanggung jawabannya kayak apa. Sesederhana itu. Oleh karena itu hari ini saya datang ketemu Pak Menteri dan jajaran kita sampaikan sampai mana kemajuannya kira-kira. Karena Pak Menteri bilang ya sudah kalau bisa bulan depan jadi terkadang media juga bisa lihat cabang olahraga tertentu itu proposalnya berapa sih setahun ini dapatnya dari Kemenpora gitu ya. Jadi lebih terbuka itu saja gitu karena belajar dari kasus yang lama gitu. Yang kedua aplikasi ini kita akan kerjasamakan dengan KEMdagri juga. kita akan bagikan ke seluruh provinsi. Jadi provinsi kan sama, kisahnya gitu juga. Ya dari daerah minta APBD. Nah kita bilang gak usah bikin aplikasi, ini dari Kemenpora udah ada, dipakai saja. Dan itu versi mobilenya juga ada. Jadi rekan-rekan media bisa ngecek gitu ya. Di level daerah kayak apa, di level pusat kayak apa gitu. Nah kita pikir dalam waktu dekat kita akan launching ke masyarakat dan silahkan diakses plus diprotes kalau ada yang salah. Atau yang gak ada. Yang kurang-kurang lah gitu nih. Kita bilang kan anak muda nih pemakaiannya gitu ya. Nah yang kedua, kita tawarkan gitu bantuan ke Kemenpora untuk kalau ada LHKPN yang perlu diteliti dengan inspektorat. Menterinya Pak Perubah, apa diajarin. Menterinya ada meriah. Jadi kita tawarkan supaya ya jangan juga orang bisik-bisik gitu ya. Aplikasinya terbuka tapi ada beberapa pegawai yang tidak pas profilnya. Nah itu nanti Pak Inspektur akan hubungi kami gitu ya. Kami akan bantu gimana cara pemeriksaannya tapi hasilnya kita akan komunikasikan. Yang ketiga seperti biasa gratifikasi, penerimaan gratifikasi itu selalu butuh kejelasan. Oleh karena itu kita tawarkan juga semacam kontak langsung ke Pak Herda, ini ya Direktur Gratifikasi kita. Kalau ada penerimaan yang gak jelas-jelas mending tanya dulu gitu ya. Sebelum dilaporkan ke KPK supaya gratifikasi atau disimpan karena dianggap bukan gratifikasi. Mending komunikasi dulu. Kira-kira itu. Jadi tiga hal itu yang kita bahas pagi ini dan terima kasih gitu karena responsnya sangat positif. Kita ingin segera dari Kemenpora transparansinya duluan dalam bentuk transparansi Pemerintah Nahibah. Saya pikir itu, makasih. Dan mungkin boleh saya tambahkan dikit ya, maksudnya ini biar terinformasikan bahwa ini merupakan suatu komitmen yang mungkin dari awal saya dilantik sebagai Menteri Pemudahan Ohraga. Dimana kita sudah menyuarakan bahwa saya ingin menjalankan kementerian ini secara akuntabilitasnya tinggi dan juga transparan. Dan sebenarnya tidak hanya KPK yang kita gandeng, dari awal saya duduk itu kita bahkan semua proses waktu itu persiapan SEA Games, Paragames, dan juga FIBA World Cup. Itu ada pendampingan juga dari BPKP ya Pak ya, BPKP dan juga Kejaksaan. Dan Kejaksaannya melalui jam Intel ya. Dan itu pun dari sebelum saya diperiksa Kejaksaan. Jadi tidak ada hubungannya. Dan hari ini juga KPK sudah kita minta monitoring dan gandeng. Dan bahkan juga dari Mabes Polri itu kita juga berkolaborasi dengan Satgas Penjagaan Korupsinya. Dan bahkan Pak Kapolri baru saja menugaskan Pak Ambarita Damanik sebagai tenaga ahli di Kemenpora, sebagai tenaga ahli bidang penjagaan korupsi di Kemenpora. Jadi ini langkah-langkah komen saya untuk memastikan pengelolaan Kementerian Pemudaan Orang Raga ini insya Allah dan semoga selalu diselamatkan dan dijauhkan dari praktek korupsi dan juga maladministrasi. Karena saya masih muda, juga saya melihat di Kemenpora ini banyak karyawan masih muda dan memenuhi keluarga dan saya tidak ingin semuanya bisa pulang dengan tenang, harus tenang dan keluarganya juga tidak cemas. Dan cukup menterinya aja yang sudah diperiksa, yang lainnya jangan sampai diperiksa. Jadi mungkin dari saya itu dan mungkin kalau ada pertanyaan, monggo. Terima kasih. Karena tadi Bapak Alam memilih undangan ya? Oke langsung dijawab. Terus yang kedua, ini aplikasi ini itu langsung di Kemenpora langsung, yang akan langsung dibuat dan langsung kita lihat aplikasinya seperti apa. Sudah dibuat tinggal disempurnakan saja, dikasih nama sama dia ada versi mobile gitu ya Pak Menteri. Jadi sementara aplikasi ini sudah kita aplikasikan di Kemenpora dan kemarin pemakaiannya di SIGEM sudah, tapi pada kemarin ini baru tahap internal dimana hanya bisa stakeholder Kemenpora dari federasi KONI dan KOWI. Dan ini atas masukan dan rekomendasi dari Pak Pahala selaku Deputi Penjangan KPK, ini lebih baik lagi kalau kita bisa declare ke masyarakat umum untuk melihat. Dan kita juga setuju untuk itu dan mungkin ini langkah selanjutnya langsung kita sempurnakan dan membuat platformnya lebih terbuka. Seperti itu, ditambahkan aplikasi ini fungsinya antisipasi agar tidak ada kekeliruan dalam nominal angkanya atau seperti apa minta tolong dijelaskan karena khawatir ada kekeliruan-kekeluan disitu karena itu diadakannya aplikasi. Seperti itu Pak minta tolong dijelaskan Pak Pahala. Jadi aplikasi ini tujuannya adalah pertama proposal pengajuan yang ada tiap cabang olahraga untuk dana-dana platas ini pertanggung jawabannya bisa dinilai secara elektronik. Jadi tidak ada lagi interaksi antara dari cabor ke pejabat di Kemenpora. Jadi itu aplikasi untuk membagi dua tahap ya Pak ya. Pertama kan kita menurunkan dana 70% dan 30% sisanya lagi ketika secara digital dan elektronik itu sudah terverifikasi pelaporannya dan juga pertanggung jawabannya. Jadi ini adalah dalam rangka benar-benar angkanya sesuai dan juga pelaporannya itu sesuai. Jadi sudah tidak ada lagi subjektifitas penilai terkait pelaporan. Jadi ini yang menilai ini sudah mesin dan ya rigid jadi tidak ada lagi ruang-ruang buat negosiasi seperti itu. Ijin Pak Hendro dari berita satu ke Bapak Halah. Pak Halah kemarin di gedung KPK Bapak mengatakan bahwa Pak Menpora akan merevisi laporan hata kekayaan terkait hadiah menjadi hibah tanpa akta. Nah pertanyaannya hibah tanpa akta ini dari Pak Menpora itu ini berupa apa Pak ya hibahnya itu dan angkanya berapa nilainya? Nah itu aja sih buat merevisi atau mengkliarkan itu. Semua yang dikategorikan hadiah setelah kita klarifikasi kemarin dengan Pak Menteri saya komunikasi langsung dan kita dapatkan datanya. Jadi di KPK gini prosesnya ya. Pertama Pak Menteri irim LHKPN masuk namanya proses verifikasi. Itu mesin yang ngerjain kalau lengkap ada surat kuasa gitu dia akan tayang di announcement itu verifikasi. Kalau di tayang lantas ada pertanyaan, pertanyaan saya, kok hadiah gitu ya? Sepanjang sejarah KPK tidak pernah ada yang melaporkan hadiah sebesar ini. Karena waktu itu kolom hadiah kita sediakan itu kalau misalnya ada penyelenggara-negara dapat hadiah undian, dapat penghargaan apa gitu. Jadi kalau sebesar ini kita tidak pernah. Makanya saya bilang saya kaget, kok gede benar hadiah. Saya komunikasi, itu namanya proses klarifikasi. Kita dapatkan berapa jumlahnya, tahun perolehannya, suratnya nama siapa gitu ya, itu klarifikasi. Sudah kita klarifikasi, saya dengan Pak Menteri bilang, Pak ini kayaknya gak pas nih kalau hadiah. Kalau memang begini nih yang seratus sekian miliar itu, bagusnya masuk kategori hibah tanpa akta. Disebut hibah karena diberikan khusus dari orang tua atau dari mertua saja dan masih hidup, kalau udah meninggal namanya waris. Tanpa akta, karena ada beberapa barang juga kita juga gak pusing mau dipindah nama, kan mau enggak. Pokoknya diakui milik ya sudah, laporkan. Gitu ya, jadi saran saya ke Pak Menteri mungkin bagusnya direvisi saja Pak, karena hadiah ini satu tidak terlalu pas peruntukannya waktu kita bikin. Yang kedua hadiah itu selalu konotasinya dengan gratifikasi, padahal ini dari keluarga, gak ada hubungan dengan jabatan kira-kira gitu. Nah Pak Menteri setuju untuk merevisi gitu dan itu diperbolehkan, mengganti kategorinya saja. Semua yang dimasuk kategori hadiah akan diganti jadi kategorinya hibah tanpa akta. Nah teman-teman kalau ada yang bilang ini harus diusut segala macam, baik itu kategorinya namanya pemeriksaan. Jadi habis verifikasi, klarifikasi, kalau ada hal yang cukup kita masuk ke pemeriksaan. Pemeriksaan itu mencari indikasi, indikasi saja gitu. Nanti kalau ternyata ada indikasi baru dia pindah ke penindakan. Kira-kira itu ya stepnya ya, jadi sekarang sudah diklarifikasi, kita pikir karena ini salah dalam tanda kutip gitu, pengkategorian. Kemudian setelah diklarifikasi ya, baru kita dan sudah akan diperbaiki gitu, direvisi gitu. Nah kalau nanti saya rasa perlu, kita akan surati Pak Menteri, kalau ini disurati. Untuk misalnya, ini Pak yang tanpa akta semua surat-suratnya tolong dikopi dong Pak, gitu. Itu boleh saja, boleh saja. Karena di elektronik dia enggak, dia hanya disebut saja. Ya kira-kira itu ya, saya pikir juga sudah cukup jelas gitu ya, bahwa kita tidak masuk dalam pemeriksaan LHKPN. Belum masuk, jadi kalau dari saya belum ada alasan yang kuat untuk masuk ke sana. Kan teman-teman biasanya laporan segala macem gitu, itu ada alasan yang kuat. Kalau sampai sekarang belum, jadi diklarifikasi hasilnya kita revisi. Saya pikir itu, Pak Menteri Punggok. Ya mungkin, saya ingin menyampaikan, juga ini perlu disampaikan bahwa saya menjadi penyelenggara negara ini, perdana ini, waktu menjadi Menteri Pemuda dan Ohraga. Sebelumnya tidak pernah, dan ada beberapa media dan juga isu yang bilang saya sebagai staff khusus Menko Ekonomi, itu tidak benar. Dan karena waktu di Menko Ekonomi, saya sebagai tim ahli, di mana tim ahli itu hanya profesional, tidak digaji, tidak memiliki kewenangan, hanya sebatas menyampaikan pendapat jika diperlukan. Jadi itu bukan masuk penyelenggara negara. Dan terkait dengan hibah dan hadiah, tadi saya juga sudah minta maaf, harusnya kita konsultasi sebelum mengisi ke KPK, karena memang ini sebatas kita bingung di definisi. Karena mertua saya membelikan rumah-rumah itu kepada istri saya sebelum kami nikah, itu langsung atas nama istri. Di definisi yang kita pahami, hibah itu harus dari nama pemilik sebelumnya pindah ke nama baru. Jadi itu murni teknis, tapi tidak apa-apa. Jadi Pak Hala juga, mungkin baru sekali Pak ya, ada fenomena ini Pak. Dan saya yakin ini mungkin tidak hanya satu nih Pak, banyak sekali orang yang mengalami situasi seperti ini. Tapi ya kita sebagai anak muda, memang kalau harus direvisi, pasti kita revisi, dan saya juga ingin meminta maaf juga, ini menjadi kegaduhan juga di publik. Dan prinsipnya, saya semenjak duduk sebagai Menteri, kita pasti yang namanya komitmen dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Jadi ini juga merupakan menurut saya proses dan konsekuensi menjadi Menteri Termuda, dan yang pasti disorot, dan saya siap mempertanggungjawabkan semuanya. Terima kasih. Tukup. Terima kasih. Terima kasih.